Hi, my name is Carl Abraham, and I'm a MotoGP rider, and I ride with NHK. My name is Jakub Warfeld, with NHK, we will go for a winter. NHK Helmnya Sang Juara. Halo, jumpa lagi, saya BM Tandian, di Toko Helm Gunumas Indah, setiap biasa, NHK Helmnya Sang Juara. Kali ini depan kalian ada Helm NHK GP 1000, ini motif aksion. Sorry ya, sebelumnya itu saya sudah buat review yang aksion, yang warna sebelumnya, tapi ini kebetulan masuk baru lagi, dia masuknya per kuartal ya, tidak bisa langsung muncul satu kali, jadi ini ada, dia punya tahap. Jadi tahap kedua saya dapat yang ini, ini versinya aksion yang black silver, dan kemudian ini motifnya bantap, ini kayak ada wood sedikit juga seperti saya bilang kemarin, sampai atas-atasnya juga, ini cakep. Ya, dan ini GP 1000 yang menurut saya motifnya paling aksionnya sekitar, ya, sekitarnya keren-keren ya. Saya suka modelnya, ini dope semua, dan ini permain warnanya cantik. Dan ini sudah double visor, ya, buat teman-teman yang ingin tahu, NHK GP 1000 ini sudah double visor. Ya, ini tombolnya bagian atas. Oke, ini yang versi silver, black, blue, dan saya lebih kelincikan lagi, NHK GP 1000, ini di belakangnya ada light reflector, ini adalah pembias cahaya, biasanya orang kalau pakai motor, ngebut, lampu senja tidak hidup, atau lampu rain tidak hidup, setidaknya ada cahaya pembias di bagian helm, di bagian sini, tiga titik ini. Oke, jadi ini segi safety-nya sudah luar biasa banget untuk di NHK GP 1000. Untuk barangnya sudah SNI, dan ini sudah DOT, tapi karena ada logo 1K, mungkin logo DOT-nya ada dihilangin. Tapi standarnya DOT. Oke, ini dia punya lubang udara, ada satu, ada dua. Dan ini udara masuk, dan ada bagian pembuangan di atas, bagian belakang, dan di sini juga ada bagian pembuangan. Di sini ada bagian pembuangan udara juga, untuk bisa untuk berfungsi untuk pelenggaran juga. Dan kemudian di depan ini antik, dia ada tombol naik turun. Jadi bagi teman-teman yang punya helm GP 1000, kurang ngerti tombol, ini saya jelasin tombol udaranya. Ya, kemudian di depan ada luar, buang udara untuk udara masuk dari samping modennya futuristik. Oke, kita tinggalin dulu yang orang black dog, kita masuk ke black green. Ini green-nya green stabilo, garisnya dipertajam, ini cakep sekali. Logo NHK-nya manis, pakai balutan putih. Ya, kemudian ada dekorasi woods-nya juga. Dan kemudian ini juga asik, ada hijau stabilonya. Jadi tampilan dari belakang juga cakep. Dan kemudian ada logo hitam ini, hijaunya, ada hitam di tengahnya. Jadi tampilannya ini model sama kayak green lantern. Ya, dan depannya juga, moss guard-nya GP 1000 ini punya karakteristik yang cukup cakep. Kemudiannya kayak GP 1000. Jadi bias-bias model ini, dan kemudian ada moss guard-nya tinggi kayak gini, cakep. Dan selalu, saya bilang, dia juga punya double visor. Untuk spon dalamnya, bahan ini sangat lembut dan halus. Ya, dibanding dia punya bagian ragu, ada salingan udara debu. Kemudian spon belakang juga lembut. Ya, dan juga nyaman, bagian atas juga oke. Ya, tebal sponnya semua. Kalian bisa lihat. Dan yang lebih asik, helip NHK selalu punya suku cadang. Baik spon pipi, spon belakang, spon dalam. Dan juga kaca ini juga ada. Nah, untuk racing concept, nanti saya akan buatin. Ke saya waktu, mungkin besok ya. Saya coba usahain buat. Sementara saya terjelasin dulu, helip-helip yang sudah baru masuk seperti ini. Oke, sekian. Itu saja permintaan dari rumah sindang. Tolong di-like video saya, di-subscribe video saya, dan tekan tombol notification. Untuk mengikuti kelanjutan helip NHK yang baru-baru lagi. Terima kasih banyak. Bye. Terima kasih banyak. 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 Terima kasih banyak.